hai hai hello welcome back to my youtube channel iqlash08 kali ini kita akan melanjutkan konten yang kemarin tentang bahasan cacer atau warta karun ya di sini ada plus attack plus kecepatan bergulir plus tingkat kerusakan sama seperti umpan ya itunya dan juga senar pancing atau terlain ya Nah di sini kalau kita ingin mendapatkan plusnya tingkat kerusakan plusnya senar pancing itu harus melengkapi tracer dari bab dari semua bab ya semua layar ini ini tiba empat nih kita baru dapat buku doang ya buku nih kalau semuanya full ini bakal nambah stak senar pancingnya Nah dari gimana dapat tracer ini ya seperti biasa di pulau rahasia Nah kita kalau ingin menuju pulau rahasia kita harus mancing satu kali lagi nih di sini nih di pojok kanan nih di kanan di sebelah kanan nih di bawah gambar kayu pancing tuh dua per tiga berarti kita harus mancing satu kali lagi ya Oke kita mancing satu kali buat ngebuka si peta rahasia itu ya kita bakal dapat apa aja di sana Oke kita mancing dulu mancing dulu mancing dulu mancing dulu buat ngebuka peta rahasianya misinya sih sebenarnya tiga ya karena kita udah mancing dua kali tinggal sisa satu berarti ya bagus lah videonya biar gak terlalu panjang ya biar gak banyak kebuang waktu gitu loh Oke udah open ya kita masuk ke pulau rahasia kita disini akan mencari tracer ya tujuan utama kita disini mencari tracer saya di saya sarankan buat yang mau mancing di pulau rahasia seminimal mungkin gear kalian itu eh berada di rata di level 15 ya biar gak terlalu kesusahan gitu harusnya orang-orang yang udah menaklukkan laut beri sih mampu ya meskipun agak ngos-ngosan gitu harusnya mampu sih kalau bisa ya berjir berada di level 22 cukup buat menaklukkan pulau kopakabana ya atau minimal di level 80 kopakabana Oke kita akan angkat ikannya kita akan angkat hingga ke tracer semoga dapat tracer ya ikan kupu-kupu segitiga ini ikan selat malaka ya Oke kita bisa dapat pas kaca rapi porselen kita lihatnya nanti ya itu ada di tracer mana biar karena kita tuh mancing di laut rahasia itu di waktu ya temen-temen di waktu nggak nggak bisa selalu mancing di situ loh kawan-kawan Oke kita lanjut lagi mancing Apakah kita akan mendapatkan tracer lagi Oke ini ya tempatnya ikannya enggak terlalu sangat ya karena gampang sekali buat diangkat ini mungkin kita berada di peterahasia laut malaka ya soalnya ikan-ikannya ini berada di peta malaka rata-rata ya oke soalnya ikannya udah kehabisan tenaga Oh kita suruh video dapat empat mcoin kalau dikali dua harus menonton iklan oke karena kalau kalian sih aku sarankan sih tonton iklan aja ya karena ini kontennya biar gak terlalu panjang kita ambil langsung kadiahnya aja mcoin mcoin udah dijelasin ya di konten sebelumnya mcoin itu buat meningkatkan kapal second per damage attack sama kecepatan bergulir ya udah dibahas di konten sebelumnya Oke kita mancing satu kali lagi aja kali ya disini ya kita gak bakal ngabisin 10 menitnya karena mungkin kontennya bakal terlalu panjang Oke ini kayaknya ikannya agak galak nih kayaknya ini seperti bentukan hiu ya karena dia larinya di angka 600-700an kayaknya hiu ya dia bukan hiu kayaknya ya itu dari panjang-panjangnya sama energinya juga agak Hai pegang susah terpukasnya nih ya deh Oke nah itu tuh serak itu tergantung umpan kita ya kalau umpan kita bagus tuh chance keluar strikenya tuh lebih gede gitu terus ngepressnya juga lebih jauh lagi gitu loh jadi semua giri itu penting ya saling beras nambungan semuanya penting kata lah kalau giri ya nggak kayak tokto mcoin yang harus mengutamakan pancing Oh bukan tapi ini guitar fish ya berada di laut Arab kah kalau gak salah Oh dapat koin ya kurang beruntung sih kalau dapat koin di peta rahasia Oke ini ada sisa 6 manit kita balik dulu lah ya kita langsung enggak beruntung banget nih Oke kita bakal ke peta rahsarun tadi kita dapat porselen ya porselen tuh dimana Oh ini bab 3 dapatnya kita tingkat kerusakan ya tapi banget kalau mancing disitu kan random susah dong kalau dapetin melengkapi semua babnya tenang aja ini bisa pakai koin kok ini caranya kita tekan koinnya 62.000 Wow ini terlalu mahal sih ya saya sarankan sih di sini saja nih di babes satu babes satu itu adalah koleksi attack ini disini murah sih harusnya tuh setunya cuma 100 rupiah kita beli 400 rupiah kita bayar 900 rupiah kita bayar 1600 kita bayar 2500 Oke no problem kita bayar 46 makin kesana makin mahal ya karena ini kayak ya kalau kalian dinding koinnya udah maksimal sih ini worth it ya Nah udah kebuka babes satu koleksi satu kita mendapatkan plus 200 attack itu sangat lumayan bukan lumayan lagi gede plus 200 attack itu sama dengan membeli gini eh kita lihat dulu di toko ya toko ya attack tuh sama dengan kayak kejuwaran ya perjuwaran aja naiknya tuh cuma dari 800-970 itu cuma 170 loh ya dari juwaran ke juwaran tuh nambah attacknya tuh 52600 ke 5270 itu gak terlalu signifikan lah ya tapi di sini kalau kita membuka semua bab meskipun ngeronggoh koceknya agak dalem ya karena makin kesana makin mahal tapi plus yang kita dapatkan dapetin plus 200 loh ini baru 1 per 5 belum lagi 5 per 5 3 per 5 nah ini tugasnya tuh dibawah harus 3 per 5 untuk plus plus attacknya mendapatkan lebih banyak karena di sini ada keterangannya tuh kalian bisa baca langkah satu kumpulkan lebih dari 1 harta kumpulkan lebih dari 3 harta kumpulkan lebih dari semua 5 harta jadi kan ini ada 1 per 5 untuk membuka attack selanjutnya kalian harus mengumpulkan rusaknya 3 patungnya 3 terus ini patung menariknya 3 semuanya 3 lah jadi nanti kita dapat plus 500 ya kalau gak salah ya soalnya akun saya sebelumnya udah lengkap dan kalau mau tingkat lebih lanjut rusaknya harus 5 patung ini harus 5 patung menariknya harus 5 nah paham kan nah begitu pun bab 2 bab 2 kayaknya lebih mahal ke bab 3 lebih mahal lagi bab 4 karena ini senar pancing seperti saya bilang kenapa saya menekankan menyarankan senar pancing yang lebih dulu di up karena di sini juga senar pancing itu paling mahal tuh dari satu persatu kotak treasure pertama aja dia saya mintanya udah 136.900 wow itu baru satu loh makanya saya sarankan buat orang yang mancingnya rajin lebih baik kalian secara murni lah ya ke pulau treasure kecuali orang-orang yang orang-orang yang mager gitu ya sangat tidak disarankan si orang mager main game ini pasti lama gitu sampai si mana ya segitu tutup video tadi saya mungkin next video saya akan membuat tutorial cara mancingkan challenge sekalian grinding koin kali ya karena kemarin di video komentar ada yang nge-request grinding koin gitu jadi bisa sekalian lah bikin tutor cara mancingkan challenge karena itu grinding koin yang paling worth it lah disitu ya oke terimakasih yang sudah menonton videonya sampai lahir jangan lupa tinggalkan tombol like-nya jangan lupa yang belum subscribe di subscribe see you next video yuk videonya agak panjang ya sampai 9 menit gak apa-apa lah ya